Selamat datang di Wibu Center Kita masih menceritakan alur cerita tentang Kerajaan Jamur Di cerita sebelumnya, tiga jenderal Jamur kalah melawan si Grey Ia sangat hebat dalam bertarung jarak dekat Kage, Beo, Garot bukanlah lawan Grey Mereka bertiga sangat lemah di hadapan Grey Karena hal tersebut, Raja Jamur yang sendiri tadi terkubur bangkit kembali Ia bangkit dengan kekuatan Raja Demon Ia melindungi tiga jenderal Kerajaan Jamur dengan tubuhnya Dalam menghadapi serangan Grey Dan Garot pun membuat Kage dan Beo kabur dari Kerajaan Jamur Ia menitipkan masa depan Kerajaan Jamur kepada mereka berdua Dan tiba-tiba, Raja Jamur berubah menjadi Fallen Mushroom King Demon King Form Tampangnya seperti jamur busuk yang membuat area sekitar menjadi bau jamur busuk Grey tidak sanggup mengalahkan Fallen Mushroom King Ia terkena racun mematikan dari tubuh Fallen Mushroom Grey pun berusaha kabur Ia masuk kembali ke tas lilit Tapi sayangnya di dalam tas lilit Grey beserta isinya yang ada di dalam tas langsung meledak Dan Grey pun kakuk Dan cerita pun berlanjut Lady Merin memindahkan semua jenderal yang kalah melawan para jenderal Kerajaan Jamur Ia mau memindahkan mereka ke tempat aman untuk disembuhkan kembali Tapi Fallen Mushroom King Tidak menginginkan itu Ia berusaha meraih Lady Merin Dengan tentakelnya Lady Merin pun menghindari tentakel itu Dan Api besar membakar tentakel Fallen Mushroom King Dan terlihat di depan Lady Merin Ada seseorang yang berjubah merah Bawa mereka semua ke kapal terbang Ucap pria berjubah merah yang ternyata itu adalah Guilhem Wakil ketua dari Guild Aid of Fire Band Yang jobnya adalah Fire Magus Level 129 Serahkan sisanya padaku Ucap Guilhem Mengerti Lady Merin menyahut Guilhem menatap jijik si Fallen Mushroom King Fallen Mushroom King yang melihat ada manusia kuat menjadi marah Ia berteriak ke arah Guilhem dengan kencang Tapi Guilhem diam saja Dan kemudian Fallen Mushroom mengeluarkan skill Demon King Spore Gumpalan Spore terbang ke arah Guilhem Namun kekuatan Guilhem terlalu OP Gumpalan Spore itu terbakar oleh panas api Guilhem Fallen Mushroom King yang melihat itu jadi heran Ia tidak mau kalah Tentacle Fallen Mushroom King langsung meluncur ke arah Jamur Diamond Ia mengangkat Jamur Diamond dengan tentaclenya Dan WHUSSSS Dilempar dengan mudah si Jamur Diamond ke arah Guilhem Guilhem yang melihat itu pun langsung memanggil Mahluk merah kecil Itu Summon Fire Spirit Guilhem melempar Fire Spirit itu ke arah Jamur Diamond Fire Spirit kaget karena baru dipanggil, malah langsung dilempar Manusia bodoh, selalu saja seperti ini Begitu dipanggil, langsung dilempar tanpa ada peringatan Ucap si Fire Spirit ngomel Jamur diamon langsung dibakar oleh Fire Spirit dan Enjin Red BUSS Wah bener-bener ngeri ini kekuatan si Wakil Komandan ya Gak nyangka, kristal yang menjadi material terkuat di dunia Malah bisa dibakar menjadi debu Wah ngeri banget cuy Mendapatkan Shroom A dua kali Guilhem melihat ada dua cahaya kristal yang bersinar setelah membakar habis si jamur diamon Sepertinya itu drop hitam dari jamur diamon Karena terlalu terpaku oleh Shroom A Guilhem jadi terlupa akan keberadaan Valen Mushroom King Dan BOOM Tau-tau si Valen Mushroom sudah ada di belakangnya Dan ia langsung memakan Guilhem dengan mulut perutnya Dan HOP Gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug itu semakin membesar dan tuar Valen mushroom panik ternyata kekuatan racunnya tidak berpengaruh sama sekali malahan tubuhnya hancur lebur karena terkena boom dari dalam tubuhnya sendiri rabbit of panic itu skill dari gulham yang membuat Valen mushroom langsung hancur dan kak oh gulham mendapatkan drop item dari mushroom king yaitu mahkota jamur sekarang ia mendapatkan dua drop item yang lumayan berharga yaitu shroom A dan mushroom crown ini item kerajaan yang dapat meningkatkan kekuatan dengan cepat setelah mendapatkan dua item itu ia pun melayang menjauh dari kerajaan jamur dan ia mengatakan Mari kita singkirkan buktinya ucap gulham dengan nada serius dan ia pun mengeluarkan skillnya Armageddon meteor berjatuhan di kerajaan jamur ini skill area yang luar biasa sepertinya skill itu akan meratakan kerajaan kerajaan jamur tidak ada bukti alias dihilangkan dengan skill mengerikan ini bener-bener cuk gak ada obat ini skill wazi yang melihat skill Armageddon jadi keringat panas karena hawa panasnya sudah terasa sekali di dekatnya waaah teriak wazi lirih melihat skill mengerikan itu si hantu jubah hitam pun mundur ia langsung menghilang dari pandangan wazi wazi pun lega si hantu telah pergi ia langsung membangunkan pigi yang malah tiduran dan bum salah satu meteor jatuh di dekat pigi dan wazi mereka berdua terpental bagaimana caranya keluar dari sini ucap wazi melihat meteor berjatuhan dimana-mana mereka bingung dengan keadaannya saat ini ini bener-bener serem cuy tiba-tiba pigi menggigit kepala wazi ia langsung membawa wazi ke suatu tempat dan ia menggali tanah mereka kemudian bersembunyi di dalam tanah yang digigali meteor pun berhasil sampai ke wilayah kerajaan jamur gemeruh dan tumang terjadi di segala arah semua pohon jamur terbakar tanpa sisa dan terlihat dengan jelas seluruh area kerajaan jamur terbakar oleh skill meteor bener-bener ngericok satu skill seorang guilhem bisa meratakan seluruh area kerajaan jamur ini bener-bener luar biasa batas kewajarannya sungguh-sungguh di luar normal karena semuanya hangus terbakar tanpa sisa setelah semuanya terbakar wazi dan piggy muncul dari dalam dari dalam tanah mereka berdua pusing tujuh keliling dan notifikasi pun muncul misi menengah 02 menuju kerajaan jamur selesai hadiah 600 poin XP mencari area tengah berhasil bonus 600 poin XP dan tonit tonit piggy dan wazi naik level wazi pun merongo kebingungan disaat kerajaan jamur hancur lebur misinya malah berhasil dan naik level lagi aneh sekali soalnya kan kerajaan jamur sudah hancur tapi malah misinya selesai aneh banget dah tiba-tiba notifikasi muncul lagi misi menengah 03 temukan metode evolusi di kerajaan jamur dan berevolusilah ke tahap selanjutnya hadiah 1500 poin XP hadiah spesial jalur evolusi level 40 ketahui lah pemain menyelesaikan misi dan berevolusi dengan sangat cepat dapat meningkatkan kekuatanmu dengan hebat melihat itu wazi jadi marah bagaimana caranya menemukan metode evolusi di dalam kerajaan yang sudah hancur ini membuatnya frustasi dia pun mengatakan aduh aku tidak ingin akan berevolusi aku tidak mau menjadi apapun aku telah memutuskannya aku telah memutuskannya aku akan menjadi mushroom breath atau jamur pemberani ucap wazi sambil berpose dan yah scene pun berpindah di crescent bay tepatnya di bukit crescent bay ada bunga jamur aneh yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah bunga itu terbuka dan ternyata itu bel dan kage itu skill fungi tunnel dari garot yang mengeluarkan bel dan kage keluar dari kerajaan jamur dan sekarang mereka berdua sampai ke crescent bay raja telah mati aku harus kembali ucap kage sambil menangis dan pak 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 kage ditampar bel dengan sangat keras sampai-sampai kage berhenti dan kebingungan sadarlah bodoh raja kita sudah mengorbankan dirinya apa kau mau menyanyiakannya ucap bel kesal tapi ah kage memukul tanah ia kesalah sekali ia tampak frustasi dengan keadaannya saat ini sungguh menjengkelkan tidak ada yang bisa ia perbuat sekarang ia hanya bisa meratapi keadaannya dengan kacau balau idiot kau harus menyelesaikan perintah terakhir seorang raja ucap bel sambil mengambil mahkota raja dari dalam sakunya ini adalah kings heritage mushroom hitam yang dapat memberikan gelar raja kepada calon raja yang telah diakui ini adalah hitam legendaris untuk memberikan gelar raja jamur kepada monster jamur selanjutnya dan ini adalah hak hitam king heritage yang akan memberikan kepantasan kepada monster jamur yang ia anggap pantas untuk menjadi raja jamur selanjutnya dan ini adalah misi kage dan beau selanjutnya yakni mencari monster jamur yang dianggap pantas oleh king heritage dan sin pun berpindah kebalik ke posisi sin dan piggy sekarang mereka berdua sedang berjalan di dalam hutan tampak wazi menaiki piggy ia sedang mengamati notifikasi yang error notifikasi itu berbunyi monster tidak dapat merubah kelasnya wazi benar-benar bingung dengan notifikasi error ini ia tidak tahu kenapa dirinya tidak bisa berubah kelas ia pun memutuskan untuk pergi ke desa pemula ia mau mencari informasi terkait perubahan kelas karena memang banyak manusia yang berubah kelasnya di desa pemula tapi perjalanan dari kerajaan jamur ke desa pemula sangat jauh dan saat ini piggy dijadikan kendaraan hidup oleh wazi untuk berjalan ke arah desa pemula dan ya benar-benar kejam ini cuy si wazi ini udah kayak company ya udah memperbudak si piggy ini ya udah udah benar-benar wazi nih perlu dikasih paham dia ini dan scene pun berpindah ke area vulcano terlihat di area vulcano terdapat kelinci merah mereka berlari menghindari letusan gunung berapi dan terlihat pula ada ular magma yang ternyata ia memakan bongkahan batu magma itu lava konda level 52 dan ternyata terdapat banyak lava konda di area magma gunung berapi sungguh area yang ngeri cuy di atas area vulcano ada kapal balon yang meluncur sepertinya itu kapal yang dinaiki para player yang menyerang kerajaan jamur terlihat kapal itu menuju ke sebuah kastil yang berada di tengah-tengah gunung berapi dan kapal itu pun mendarat di atas kastil itu dan yah ternyata memang benar di dalam kapal balon itu ada player-player yang sudah kao dalam penyerangan kerajaan jamur dan ia menyisakan wilhelm si penyihir api magnus ia berdiri di depan pintu masuk kastil dan ia pun memasuki kastil lewat pintu tersebut kau kembali kau kembali wilhelm akhirnya kau kembali ucap gocil yang mengenakan jubah oversize itu adalah bayun hok dia adalah leader atau pemimpin dari guild a of fire band kelasnya adalah poision master level 119 kau mendapatkannya wilhelm? ucap bayun dengan senyum lebar wilhelm pun menunjukkan item mahkota yang ia dapat dari raja jamur dan item itu pun diberikan kepada bayun huri 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 akhirnya dapat huri ini hari yang bersejarah huri 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 si bocil bayun tampak senang ia begitu gembira sampai-sampai ia lupa kalau ada wilhelm di dekatnya aku sudah melakukan tugasku sekarang sesuai yang kau janjikan ucap wilhelm dengan wajah datar sepertinya terjadi sesuatu yang membuat wilhelm mematuhi perintah si bayun ya soalnya kan kalau dilihat-lihat wilhelm ini kan level 129 dan si bayun kan levelnya 119 beda 10 level pasti dong si wilhelm lebih kuat tapi disini yang jadi pemimpin malah si bayun ya kita belum dikasih tau ya alasannya tapi ya kita saksikan aja dulu ya guys barangkali di chapter berikutnya terjelaskan hahaha oke 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 sesuai permintaanmu ya tadaaa obat sintetis untuk kakak merin ucap bayun dengan nada ceria bayun pun melempar obat itu wilhelm menangkapnya ia pun membalikan badan dan menyimpan obat itu ke ruang penyimpanannya dan wilhelm pun meninggalkan bayun yang sedang senang kegirangan terima kasih bro saya sangat berterima kasih ucap bayun sambil nyangir oke ucap wilhelm sambil berjalan keluar meninggalkan bayun dan diluar sudah ada lady marine sepertinya ia menunggu kedatangan wilhelm aku mendapatkan obatnya ayo pergi berintah wilhelm maaf karena aku banyak prajurit yang mati ucap lady marine ia tampak menyesali sesuatu sudahlah itu perintah guild kau tidak bisa berbuat apa-apa aku sudah menemukan cara untuk menyembuhkan racun dalam tubuhmu sekarang beristirahatlah ucap wilhelm sambil berjalan meninggalkan lady marine dan yah sepertinya ada sesuatu yang membuat wilhelm tampak tidak bahagia mengikuti guild fire band ia sepertinya terpaksa dan tampaknya belum ada keterangan lebih lanjut tentang itu yah yah kita tunggu saja cerita dibalik wilhelm ini dan sin pun berpindah ke tempat bayun bayun tampak ceria sekali ia membawa makhota raja jamur ia berjalan ke suatu tempat dan tempat itu ternyata di bawah tanah soalnya terlihat bayun menuruni tangga yang dalam tangganya banyak sekali itu yah dan bayun pun menuruni tangga itu satu persatu dengan wajah ceria sampai akhirnya ia sampai di satu tempat yang tempatnya banyak sekali lava di sekitar tempat itu sepertinya itu ada di dalam gunung yah dan terlihat disitu ada ukiran aneh yang terlukis seperti bentuk jantung dan salah satu sisi jantungnya sudah di aliri magma bayun menatap ukiran itu dengan wajah sumring yah ia sangat senang dan kemudian ia melempar mahkota raja jamur ke dalam sumur magma itu yang diatasnya terdapat ukiran jantung dan yah kita belum tahu yah ukiran jantung itu maksudnya apa kita hanya baru diberitahu kalau itu cuman ukiran jantung yang di bawahnya ada sumur magma kemudian si bayun melempar mahkota kerajaan jamur yah ini misteri yang sangat misterius dan mohon maaf part 14 selesai kita akhiri dulu yah part 14 ini karena kita juga belum tahu apa yang dilakukan oleh si bayun dan kita juga belum belum tahu apa ukiran apa ukiran gambar jantung itu yah mungkin di part selanjutnya bisa terjawab oke kawan terima kasih sudah melike mengkomen dan subscribe besok kita akan ketemu lagi di part 15 salam tchau